Kebakaran melanda sebuah ruko di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dua orang ditemukan tewas. Dari video amatir yang direkam petugas Damkara, Kepulauan Asap, masih terlihat di bangunan ruko kompleks Toho, Blok B, Kelurahan Kamalmuara, Penjaringan, Jakarta Utara. 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 lewat 48 menit selasa pagi. Petugas mengatakan dua orang ditemukan tak bernyawa di dalam ruko. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dan sudah ada Revika Sibarani langsung diruko di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Revika, bagaimana situasi terkini di lokasi saat ini? Tiga, dua, yuk. Ya, Lofi dan Momirsa dapat kami informasikan, benar, pagi tadi sekitar pukul 5.40 telah terjadi kebakaran di sebuah ruko yang berada di komplek Toho, di jalan Pantai Indah Barat, pik penjaringan Jakarta Utara, di mana dalam kejadian tersebut memakan dua orang korban meninggal dunia. Dan saat ini, dua jenazah tersebut telah dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan dapat kami informasikan, untuk saat ini, proses pendinginan sudah dilakukan, sudah berhasil dipadamkan, dan pendinginan berhasil selesai pada pukul 7 pagi tadi. Dan saat ini, ada petugas yang tengah melakukan pembersihan dari sisa-sisa puing kebakaran. Dapat kami informasikan pula, pagi tadi juga dari Polres Metro Jakarta Utara, bekerja sama dengan Polsek Penjaringan, sudah melakukan olah TKP, dan kami dapat mendapatkan laporan dari rilis kepolisian, bahwa tadi terdapat kronologinya adalah, ada seorang saksi begitu yang rencananya akan mematikan sebuah lampu yang ada di seberang TKP dari ruko tersebut, kemudian saksi melihat ada asap begitu yang datang dari arah TKP, kemudian seorang saksi tersebut akhirnya memanggil saksi lainnya yang merupakan sekuriti setempat, dan kemudian keduanya ini langsung melihat dari ruko tersebut, melihat secara langsung, dan ternyata informasi yang kami dapatkan adalah, kebakaran terjadi dugaan awal akibat api dari lilim yang terbakar, kemudian merambat ke aliran listrik. Sehingga dapat kami informasikan, ini kebakaran melanda sebuah ruko, dan berlantai tiga, dan kami dapat informasikan memang ruko tersebut, ini merupakan sebuah kelenteng tempat peribadatan yang memang selalu aktif selama 24 jam. Dan kami juga dapat informasikan untuk pihak kepolisian, saat ini juga akan segera melakukan laboratorium forensik untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran yang melanda di sebuah ruko ini. Dan saat ini kami juga sudah menyaksikan pihak pengelola, sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan dua orang saksi dari sekuriti setempat ini juga sudah dibawa ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Lofi? Baik, terima kasih. Revika Sibarani melaporkan langsung dari Penjaringan Jakarta Utara.